Halo, selamat datang kembali bersama saya dan kami adalah Tidak Oke guys, jadi ini hari Sabtu gue masih ngantuk banget jadi mungkin ngomongnya agak ngalur lagi dulu soalnya ini berhubung kurang tidur begitu jadi, ini ethernya si bokapnya Alvin udah totally kerok, jadi udah kerok semua tinggal atap, kaca udah dibuka semua dan sekarang lagi mau siapin daleman mesin ya daleman mesin ini kita lagi gosokin semua jadi ini kita mau kerok dulu tapi ini bagian asli nih jadi kita mau cek dulu karena ini digosok aja udah langsung habis nih catnya jadi kita mau gosok dulu kita bersihin dulu biar bisa dipoksi terus selamatkan stiker-stiker asli jadi stiker asli kita gak mau hilangin jadi jadi ya persiapan yang paling aman disini nih terus untuk daleman fender kita ada poxy ini juga udah dikerok nih pintu-pintu fender belakang udah dikerok terus deck bawah ternyata gak terlalu parah terus ini body molding yang belum kita kerokin nanti kita kerok pakai plastik remover nah yang parah ada di belakang guys pertama ini ini bolong parah gila ini bolongnya ini wisap kok nih semuanya ini bolong jadi kita lagi siapin pakai pelat baru nanti kita tunjukin disana ini bolong parah jadi kita nanti mau potong dulu potong habis ini getok juga bolong guys tuh bolong guys jadi udah buang aja terus kapan lagi ya gak mau ngukul-ngukul mobil Alvin mobil bokapnya gua pukul-ngukul gak mungkin mobil harian bokapnya gua pukul-ngukul bukan ininya aja ternyata gua semen oke terus ini tadinya bolong parah guys ini bolong ini juga nanti pelat baru juga nanti pelat baru keluar dalem jadi indikasinya ini karet kaca udah bocor dan ini udah karat ini juga udah karat nih guys bisa diliat ya ini coba nanti kita kerok juga nih coba kita kerok ya ini udah karat tuh karat ya ini kemarin tertutup pecat nah ini nanti kita mau bersihin dulu juga ini masih ada karet juga nih mau kita buka nanti kita buang oke terus persiapannya apa? nah disini udah ada salah satu master kita juga ini pelatnya yang baru ini pelat baru buat apa? buat gantiin itu tuh guys yang tadi gua ketok-ketok abis nah itu jadi nanti ini dari pelat serata itu mau dibikin bentuk baru sesuai sama si line setup guys tadinya sih gua pikir udah aja diratain gitu kan jadi kayak mobil Rizky kemarin gitu rata mobil balap cuma ini mau OIM plus mobilnya OIM plus nah ada gayanya baru nah itu maka dari itu kita sesuaiin sama bentuk standarnya guys bentuk standar dan ini ini dari krok ini ada bentuk juga disini ini ini juga dilasin nih ada karat juga kenapa kaca dicopot satu buat pengecatan bagus sama kita lihat karat yang ngumpet nah untuk prosesnya bisa dilihat nih pertama dibuangin dulu karatnya seperti ini ya nggak diketok kayak gua tadi guys nggak jadi nanti ini dipotong diketok juga sama dia jadi ini diketok dulu apa ini diketok jadi dipotong dulu potong potong abis nih terus diganti baru semua ya pak jadinya ya yes kita ganti baru semua dan ini nanti tetep bisa pakai ban serep jadinya jadi tempat ban serep tetep ada tapi nggak bolong daripada ada ban serep tapi air masuk ke dalam masuk angin dah mobil lu ya nggak masuk air sih temen jadi begitu deh terus ya botongnya nanti tinggal sisa-sisanya nih tinggal kayak booster ramp kita mau copotin juga nanti kita lihat dalamannya ada karat atau nggak kalau ada karat kita ganti juga jadi mobilnya vakum lagi kenapa? karena ini untuk orang spesial bapaknya Alvin jadi kita nggak mau ada bau masuk ke dalam walaupun in the end nggak bakal dipakai sih e36 gue juga nggak tau tuh bakal dipakai nggak mobil bokapnya cuman ya ini mobil bokapnya dulu pernah pakai gitu jadi ini mobil enak guys intinya ini mobil enak banget jadi kita harus bikin enak lagi dan beberapa part OEMnya udah dibeliin kayak setirnya waktu itu kan nggak asli terus joknya nanti kita mau balikin lagi ke fabric biar kayak aslinya juga terus door trim waktu itu udah nggak fabric ya udah kulit imitasi kita mau balikin head unit mungkin kemungkinan kita ada di atas waktu itu emang yang bekas Eterna kebetulan punya dulu Eterna nya ganti head unit mobil zaman dulu terus head unitnya nggak tau nya masih ada di atas jadi kayaknya mau head unitnya pun kita balikin ke standar dan speaker-speaker standar nah audionya nanti buat masuk ke BMW gue aja mantap ya nggak nah nanti ini audio nya gue pengen lihat nih apa ya kita lihat ini audionya lumayan guys jadi power nya ini Subco ya ininya Venom Diablo speaker depannya din audio itu apa itu speaker depan 2way pake Denon eh apa sih ah speaker depan gue nggak ambil head unitnya pionir jadi head unitnya nanti gue umpetin aja gitu dalam aci kayaknya ini gue mau ambil lah gue mau ambil nih audio nya gue ambil terus setir ini buang aja nggak kepake deck bawah nih ya nanti ya karpet kita ganti baru terus daleman pintu masih mulus ya dan ini setnya masih mengkilat jadi ini mobilnya karena kejemur doang parahnya karena kejemur doang daleman-daleman tuh daleman bagasi daleman kepesin itu clean aslinya clean mengkilat temen gue udah bilang Alvin Pin kalau mau ya karet-karet luar aja sama yang daleman bagasi yang bawah udah gitu mesin nggak usah turun tapi nggak dikagok katanya jadi ya udah turun juga deh karena ya dia nggak mau kalah nih project kita nih ini itu semua turun ini udah kagak-kagak copot semua dan nanti prosesnya setelah itu prosesnya lanjut ke kayak gini guys oke ini mobil risky juga udah tinggal sepet-sepet doang nih ada beberapa yang cacat catnya kita ulang udah beres nanti kita update juga mau kita pake drift mobil udah nyala terus nah ini corolla yang udah dikerok nih nah ini permukaannya sampai halus banget guys kalau kalian lihat ini epoxy doang digosok sampai mengkilat kenapa? untuk permukaan atau surface yang rata gitu guys jadi nanti catnya gokil keren banget dan kita disini bisa lihat juga daleman mesin ini kita lagi bersihin dan mau copot-copotin juga beberapa jadi nanti karena ini ganti warna ya oke oke beneran ini AS101 guys ini gue gak hafal Toyota asalnya oke jadi ini nanti kita copot-copotin lagi mau kita cat semua dan itu kayaknya sekir-sekirnya udah jelek kita buang aja kita bikinin baru nanti spesial buat omnya terus nanti barang-barang dalam sini pasti kita keluarin dulu semua karena kita cat juga terus ini biar gak hilang aja dan peleknya itu udah ada disana ngumpet pokoknya nanti kita update lagi corolla oke jadi ini peleknya pun udah mau kita ganti nanti ini pelek buang juga nih tapi barangnya kepake nih yah kalau gak kepake barangnya gue ambil buat iklims hah berarti kita dapet audio guys semuanya nanti buat BMW gue gue pasang audio boxnya gue bikin sendiri konten lagi buat kalian gue pilih-pilih lagi deh mobil mana nih yang bisa gue ambilin lagi karena ini mau IM soalnya kan audio buang aja bos ya gak nah buat kalian yang kepo-kepo nih panter bakal mengulai kita ini juga panter bakal kita mulai nah ini tripnya bagus nih guys gue ambil tripnya disini hah bercanda guys bercanda kita gak bakal ambilin barang kalian kok jadi tenangnya barang disini kita simpenin aman cuma kalau mobil Alvin gue ambilin hahaha oke jadi mungkin sedikit update video ini dulu buat yang kepo-kepo langsung cek aja kita instagramnya di earthpremium buat proyek restorasi kayak gini atau jangan lupa juga kita punya tujuh instagram linknya ada disini jangan lupa juga 50k subscriber lancurin tipik gue gue potong-potong abis dan ya proyeknya bisa mulai lagi deh gitu oke jadi mungkin today topic begini dulu thank you for watching and be the best on earth see you guys oke guys jadi hari ini kita punya kejutan buat kalian semua mengenai salah satu dan berbagai macam produk andalan kita line up kita disini produk massal yang kita ciptakan sendiri dan tentunya kita desain sendiri dengan pematerialan yang maksimal kita langsung cek aja kayak gimana hasilnya kita langsung review guys kita punya produk dari saber dan earth tentunya yang kita mau akan sedikit pamerkan disini pertama ayo kita perenggangan dulu ya kita perenggangan dan oke kita coba ya angkat lebih sedikit dua jari dibikin satu jari bisa gak guys gimana menurut kalian setuju gak nih guys ayolah guys ayolah guys satu jari udah nih satu jari oke lu kan berhubung berat lu kan kayak karun beras nih guys karena gantian gue yang angkat gue langsung aja mentang-mentang gue yang paling kuat disini guys gue pake satu jari nih guys jadi ini body kit bener-bener tuh keangkat dan tentunya kalau kita mau lihat ini adalah line up produk kita untuk gelang ya jadi ini center gelang oke lu puter ke kiri gua puter ke kanan satu dua oh guys jadi ini adalah kelebihan dari graphic guys jadi ini bener-bener elastis dan tentunya ringan kenapa kita disini mewujudkan produk seperti ini karena satu kita namanya punya mobil gak mungkin luput dari keper ya gas rug gas rug itu gas rug pasti akan sering banget terdengar gitu dan teralami oleh kalian makanya kita bikin produk seperti ini dimana yang namanya itu duraflex jadi ini adalah buktinya satu bukan kita pemain dempul tebal disini kedua kita main bahan yang ringan dan tentunya elastis bisa kita coba lagi ke line-line paper jadi kita bukan hanya menyombongkan dari lempengan saja yang bisa dipuntir karena kalau cuma satu lempengan itu wajar semua juga bisa dipuntir ini full bumper ini full bumper kalian lihat aman coy tuh jadi ini bener-bener elastis dan mas me tuh tuh ya guys jadi ini bener-bener elastis gue sekali lagi ngertiin lagi ini elastis banget dan tentunya kalian mau jadi ini bumper tuh sudah merupai benar-benar dengan plastik plastik bawaan pabrik tentunya dan ringan banget guys kalau dilihat dari masalah berat gue berani yakin lebih berat bumper standar guys makanya disini kita bener-bener konsen banget yang namanya produk itu kita bisa jauh lebih sempurna dari produk awalannya gitu ya buat kalian yang pengen ambil order soal body kit kita kalian boleh langsung aja cek instagram kita at earth understore get at get at get at get at get at get at kalau untuk produk full body kit namanya earth saber jadi kalian bisa kepoin buat instagram kita itu dan tentunya dm-dm pembelian bisa melalui cicilan tokopedia 12 bulan 0% dan tentunya kedepannya juga kita akan ada Bukalapak dan kita bakal info ke kalian secepatnya mungkin produk review dari kita segini dulu thank you for watching and be the best on vacation nya Nationalhanだけ yo akhir apa i apa i wah Terima kasih telah menonton!